Jasara Harja Jambi bersama di Lantas Polda Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sosialisasikan manfaat bayar pajak bermotor yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan taat bayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat diberikan fasilitas dan perlindungan dasar jika terjadi kecelakaan. Jasara Harja Jambi bersama di Lantas Polda Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sosialisasikan manfaat dan menghimbau masyarakat untuk taat bayar pajak bermotor. Sejumlah manfaat apabila masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotor diantaranya dapat menikmati fasilitas jalan, sekolah, rumah sakit, hingga perlindungan dasar jika terjadi kecelakaan. Untuk diketahui, Direktorat Lalu Lintas Provinsi Jambi akan segera implementasikan penghapusan data STNK yang mati pajak selama dua tahun. Aturan tersebut telah termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dibutuhkan sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang berada di pemerintahan Provinsi Jambi untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan pendapatan. Direktorat Lintas Provinsi Jambi segera mengplementasikan aktor penghapusan data STNK yang mati pajak selama dua tahun. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang otak lintas dan jalan raya. Tentunya ini akan dilaksanakan di awali dengan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak. Kemudahan-kemudahan itu yang dituarkan oleh BPKPD Provinsi Jambi. Komitmen untuk membangun Provinsi Jambi dapat diwujudkan melalui kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Bila semua masyarakat patut dalam membayar pajak kendaraan bermotor, kita bisa menikmati fasilitas dan hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Berupa rumah sakit yang bagus, jalan yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus, dan semua infrastruktur dasar layanan masyarakat di Provinsi Jambi. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah penerapan pasal 74 Undang-Undang melalui dasar kutan jalan, kami, Badan Pengelola Pendapatan dan Provinsi Jambi dalam hal ini akan memfasilitasi kepada seluruh wajib pajak masyarakat Jambi dalam mendaftarkan kendali kendaraan bermotor yang sudah terlewatkan 2 tahun melalui pemupihan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang insya Allah akan kita mulai di tribulan keempat tahun 2022 ini dan nanti akan kita lanjutkan di tahun 2023. Terkadang kecelakaan lalu lintasi itu terjadi, di mana kita harus membantu salah satunya adalah dari dana yang terkumpul dan dikelola oleh jasara harga untuk memberikan santunan kepada keluarga dan saudara kita yang mengalami kesilakan lopo. Masyarakat tak terlalu membaik pada pembangunan dijambi, Tunggu dan berkembang.